Halo semua, selamat pagi, semangat pagi untuk kita semua pejuang RSP Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mohon Asbah Zikri, saya tim dari Pak Irfan Udin Saya ditugaskan sebagai SPV baru di area Majelengka Sebagai tim marketing sendiri, ITU 9 Saya jujur, tidak mudah Saya sudah dua kali lamar sebagai marketing ITU 9 Dan dua kali itu gagal Dan Alhamdulillah yang ketiga, itu saya diklima sebagai timnya Pak Irfan Di tahap awal, saya sebagai marketing tentunya tidak tahu-menahu marketing itu seperti apa Harus bagaimana, dan tahapannya seperti apa Ya, satu bulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan, dan satu tahun, dua tahun Dan sampai hari ini, saya masih di sini Tentunya banyak ilmu yang sudah saya dapat Banyak pengalaman, banyak pengalaman yang sudah saya dapat di disusmen ini Ya, terutama di marketing Di mana saya mulai karir saya di situ Marketing sendiri, tentunya kita harus siap ataupun tidak siap Terhadap yang namanya kompetisi Ya, kompetisi yang harus kita lakukan Ada cerita ini, ada cerita yang inspiratif dari hewan gitu Hewan itu bisa terbang Bisa memangsak Dia itu dijuluki sebagai raja dari para burung Ya, yaitu burung elang Ya, burung elang sendiri dijuluki sebagai raja dari para burung Kenapa? Karena yang pertama, dia itu fokus Fokus atas apa ini yang dia tuju Apa ini yang dia inginkan gitu Elang sendiri jago untuk berburu Dari ketinggian gitu Yang bahkan burung manapun itu tidak sanggup gitu Ya, saya ingin menampilkan sebuah video Sebuah kisah inspiratif dari sebuah elang Semoga video itu bisa bermanfaat Untuk kalian penjuang RSP Ataupun yang lainnya di luar sana Kisah mengenai burung elang dan burung gagak Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan bermanfaat untuk Anda Ini dia ceritanya Tentunya sahabat semua tahu Bahwa burung elang dikenal sebagai raja dari para burung Tapi tahukah sahabat Bahwa ada burung yang berani hinggap di atas burung elang Bahkan burung ini berani menggigit leher burung elang Saat burung elang terbang rendah Iya, itu adalah burung gagak Walaupun burung gagak sangat mengganggu Ternyata burung elang tidak pernah menggubris dan menanggapinya Juga tidak pernah mau membalas dan berkelahi dengan burung gagak Yang burung elang lakukan adalah Dia terus terbang ke atas Dan tidak mau membuang waktu atau energi Untuk menanggapi burung gagak yang hinggap di atas tubuhnya Burung elang terus membuka sayapnya semakin lebar Dan terus terbang tinggi dan semakin tinggi Pada ketinggian tertentu burung gagak akan kesulitan bernafas Dan semakin tinggi burung elang terbang Maka semakin sulit juga burung gagak untuk bernafas Hal itu akan menyebabkan burung gagak jatuh ke bawah Karena kekurangan oksigen Begitulah alam mengajarkan kita untuk berhenti membuang waktu Menanggapi mereka yang selalu mencibir, menghina, serta mengganggu kita Tetaplah fokus pada pengembangan dan kesuksesan diri Untuk meningkatkan kualitas kita Sehingga kita menjadi orang yang sukses dan bahagia Itulah sikap mulia dan luhur yang dimiliki oleh para pemenang Jika ada orang yang menghina dan suka mencari kesalahan kita Jadikan itu sebagai semangat pendorong Agar kualitas hidup kita bisa mencapai yang lebih baik dan lebih tinggi lagi Karena di sekitar kita akan selalu ada tipe manusia Yang seperti burung gagak Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang Nah gimana? Sudah Nah gimana nih Video inspiratif dari Elang dan Ngekak Nyumi Ya tentunya di dunia marketing pun sama Ada di titik kita Berada di performa terbaik kita Ada marketing lain Entah itu marketing lama Entah itu marketing baru Yang sama-sama masuknya bareng Bersama kita gitu Ada yang iri Ada yang mencibir Entah itu apapun yang mereka lakukan terhadap kita Mereka mencoba menjatuhkan kita Mencoba untuk melihat kita susah Ya contohnya itu salah satunya gagak dan elang Ya sebagai marketing kita harus terfokus nih apa yang harus kita tuju Kita tidak perlu untuk melakukan hal yang sia-sia Yang membuat kita sendiri itu lelah Capek untuk menyelesaikannya Untuk menghadapinya Kita cukup Kita cukup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!